Pertama, metode reksat Pertama, definisi kanker Kanker adalah kelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan dan penyebaran sel abnormal yang tidak terkontrol yang bisa mengakibatkan kematian Adapun patofisiologi kanker, proses pembentukan kanker berlangsung lama dan dibagi menjadi 3 tahap Tahap pertama yaitu tahap inisiasi, tahap kedua tahap promosi, dan tahap ketiga adalah tahap perkembangan Pada tahap inisiasi, kondisi sel sudah mengalami perubahan permanen di dalam genom akibat kerusakan DNA yang berakhir pada mutasi gen Sel yang telah berubah ini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sel normal di sekitarnya Tahap inisiasi memakan waktu 1 sampai beberapa hari Lanjut, tahap kedua Tahap kedua yaitu tahap promosi Periode berlangsungnya tahap ini memakan waktu hingga 10 tahun lebih Karena pada tahap ini merupakan proses panjang yang disebabkan oleh kerusakan yang melekat dalam materi genetik sel Diawali dengan mekanisme epigenetik dan terjadi ekspansi sel-sel rusak membentuk premalignasi mengarah ke kanker Tahapan yang terakhir yaitu tahapan perkembangan atau progression Pada tahap ini terjadi ketidakstabilan genetik yang menyebabkan perubahan-perubahan mutagenetik dan epigenetik Hasil dari proses ini adalah klon baru sel-sel tumor yang memiliki aktivitas pembelahan terus-menerus bersifat ganas Berkembang biak, menyerbu jaringan sekitar lalu menyebar ke tempat lain Mekanisme kerja metotrexat Metotrexat atau biasa disingkat MTX adalah obat yang struktur senyawanya sama dengan asam folat Dan dimetabolisme di dalam sel dengan cara yang mirip dengan substrat folat normal Proses metabolisme folat normal Yang pertama 5 MEFH4 masuk ke dalam membran sel Kemudian tahap kedua 5 MEFH4 diubah menjadi tetrahidrofolat oleh enzim methionine sintase yang juga menghasilkan methionine dari homocysteine Tahap ketiga, FH4 glutamate diubah oleh enzim folipoglutamate sintase menjadi 5,10-metil tetrahidrofolat Yang merupakan kofaktor penting untuk sintase timidilat Tahap keempat, deoksirudin monoposfat atau DAM diubah menjadi timidin monoposfat atau TMP Dengan bantuan enzim timidilat sintase Tahap kelima, FH4 dan CH2-FH4 dapat diubah menjadi 10 formil tetrahidrofolat yang merupakan kofaktor penting untuk 2 enzim yang terlibat dalam biosintesis purin Tahap enam, dihidrofolat atau FH2 diubah menjadi FH4 poliglutamate dengan bantuan enzim folat reduktase Tahap ketujuh, FH4 poliglutamate diangkat ke dalam lisosom dan dihidrolisis menjadi bentuk monoglutamate oleh enzim gamma glutamil hidrolase Tahap terakhir atau tahap kedelapan, FH4 bebas dengan cepat dikeluarkan melalui transporter yang bergantung pada energi Obat metotrexat bekerja membudu sel kanker dengan menghambat perubahan dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat Dengan cara bersaing dengan substrat dihidrofolat untuk berikatan dan menduduki enzim dihidrofolat reduktase Atau enzim DHFR Obat metotrexat memiliki struktur molekul pelengkap untuk menggoda enzim dihidrofolat reduktase Agar mau berikatan dengan dirinya ketimbang berikatan dengan dihidrofolat Sehingga sintesis DNA, RNA, dan protein menjadi terhambat Antagonis asam folat juga menghambat enzim timidilat sintase Dan menyebabkan kematian sel karena kekurangan timin Baik itulah tadi presentasi dari saya Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wabilahi topiku al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh